Hai nge-drill di belakang hutan banyak hasilkan bambu ya bambu-bambu bambu-bambu Hai kalau misalkan belanja maka harumai kalau bongkok belanja sayuran gini ya penerangan pakai cempor lampu templu lampu yang kaget tempe minyak tanah pakai minyak tanah lampu ini damar kalau bahasa damar masih ada emang ada Oh masih ada selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya sorry Oke sesuai janji saya kemarin saya sempat berhenti di sini dan melihat satu salah satu bangunan rumah yang ada di sebelah sana ya tepatnya di sebelah kiri saya yang ada di udung sana kemarin saya ke sana tapi belum ada pemiliknya dan alhamdulillah ini kemarin saya kesini dan sekarang kesini sekarang hari Selasa ya hari Selasa bulan September jadi hari ini saya akan berkunjung ke rumah di atas sana ya mungkin kalian yang sering ngikutin video saya dari awal sampai sekarang yang sering nge-blog di kampung mati panunggangan pasti tahu di rumah siapa Oke tanpa berlama-lama dan tanpa bahasa-bahasa kita langsung menuju rumah Oke teman-teman jadi ini adalah rumahnya rumahnya karena kalian akan tahu ya Nah itu yang jalan setapak ke sebelah sana itu menuju kampung mati panunggangan ya yang ke kanan itu menuju kampung mati somang itu yang di ujung kelihatan itu apa Sungai Ciberang di utang kelihatan hutan jadi rumah nggak ada lagi ini rumah satu-satunya yang benar-benar di tengah hutan ada pun rumah di sebelah sana itu rumah yang sudah kosong udah lama kosong es kampung mati tindang banget di tidalnya pohon-pohon apa bambu jadi banyak angin sepoi-sepoi ini ada kuda nih lagi mantau nih kayaknya penjaga rumah sini kudanya iya lupa nah jadi teman-teman mungkin gak asing lagi ini sebenarnya rumahnya Pak Andi rumahnya Pak Andi yang kemarin Bapak pindah dari bawah itu ibu lupa ini ibu siapa namanya ibu Is ini Bapak Andi Anjani ini ini ibu ada sedikit dari teman-teman subscriber dari saya mohon diterima ibu nah kita akan ngobrol-ngobrol sama Bapak Andi disini oke ini ini Bapak Anjani ini Anjani ya kalau teman-teman sering lihat di Youtube saya sebelum-sebelumnya itu ada Anjani nah ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol sama Bapak Andi dan Ibu dari air udah mau naik aja sih pas air mau naik iya udah naik ke rumah juga ada sekitar dua bulanan ada sebulan itu air bertahan itu segitu ada sih ada ada sampai situ ada sebulan disini udah gembong tuh bekas itu penggembong Pak Andi oh nanti disini baru satu bulanannya kurang lebih satu bulan iya jadi jadi Pani disini udah hampir kurang lebih satu bulan dan bangun rumah ini sendiri ya kalau hujan bocor gak Pak hujan bocor sih kalau itu kan belum di itu belum meres ini buat ini lagi iya buat tambahin lagi Anjani sekolahnya di buku kelas berapa kelas 1 SD waktu baru masuk tahun kemarin berarti sekarang udah berapa tahun harusnya udah masuk ya sebelumnya harusnya itu udah kelas 3 sih oh kelas 3 SD berarti umur udah 10 belum oh belum belum 9 juga belum oh 8 lebih 8 jalan berarti ya ntar bulan Desember 9 tahun 9 tahun nah ibu iya kan disini sama Pak Andi udah pindah ke sini sekitar satu bulan terus maksud saya kenapa gak pindah ke atas gitu udah di atas maksudnya ke ini ke tempat yang lebih enakan disini sih gitu tempat yang lebih rame yang ada warganya gitu kenapa kenapa memilih disini daripada yang di tempat rame pengen disini aja enakan gitu jadi gak ini gak gak bising ya jauh dari omongat tetangga kalau kata Sundana mati istri herang mata itu jadi kan ibu udah ditinggal disini menurut ibu is yang yang susah itu apa yang susah itu aksesnya apa kesini susah itu kayak air penerangan pakai apa bu pakai cempor lampu templu lampu yang gitu tempe minyak tanah pakai minyak tanah lampu ini damar kalau bahasa damar minyak tanah masih ada emang ada oh masih ada mahal mahal seliternya 20 ribu oh jadi minyak tanah masih ada guys keren saya minyak tanah udah gak ada terus untuk keseharian ibu itu ngapain aja misalnya pandi itu ke sawah ke ke kebun ke ini kan tanah udah zona ini nah ini teman-teman perlu diketahui jadi tanah ini sebenarnya udah zona bebas ya ini masih pandunga kan pandunga pandi ngapain aja nih kasih hari-harinya selain ke kebun atau ke sawah ya kalau ada yang nyuruh gitu kerja tapi ngarang masih belum sih sekarang-sekarang belum ngarang lagi belum ini bukan dia dulu tempat ngarang di sini iya itu di situ kan waktu kesini mah perasaan nggak sebersih ini dulu jadi masih ada konton itu pandi ataupun ibu is nggak punya perniatan buat pindah ke yang lebih rame gitu nggak nggak ada itu dananya gitu tapi yang kemarin dapur udah dapet dapet sih cuman nggak cukup gitu jadi istilahnya mending ditabungin iya buat beli tanahnya juga kan nggak itu cukup itu doang beli tanah botik tanah satu kapling kena berapa sekarang 30 30 iya 30 juta iya tergantung dekat jalannya yang dekat jalan yang kalau di pasir 30 pasir kolecer iya oh mananya ya belum bangunannya ya nah kemarin dapat ini dapat berapa 12 12 juta 120 iya kalau misalkan beli tanah bangunan belum tentu kebikin juga sih paling kebikin mbak mungkin gak belum 100% iya 3 men 3 kapling berarti 75 eh 75 90 90 habis iya jadi uangnya untuk memilih untuk disimpan ya buat keperluan yang lain daripada ini ya belum gitu mesin mesin apa mesin itu apa namanya tadi kolektor emang punya siapa beli kolektor oh beli kolektor iya kolektor dimana pusat ini sawah masih digara apa gak bisa kemarin tapi kan ini kering lagi nih entah udah ditaikin lagi mau itu lagi tadi nanti berarti kesehariannya ke kalau misalkan ada panggilan jaman dia panggilan dulu gitu kerja paling kerja baru ini kalau misalnya itu apa ke sawah biasanya apa garap garap ini garap sawah garap sawah kadang dimana yang nyuruhnya aja sawah yang disebelah sana itu masih ini masih yang di deket saung itu kebun dulu itu enggak digaraf lagi kok enggak digaraf lagi enggak digaraf lagi enggak digaraf lagi enggak digaraf lagi saungnya tapi saungnya masih ada oh itu kira-kira masih digaraf itu betul enggak dipindahin pindahin kenapa enggak garap lagi orang-orang kerendam kemarin kebeti air udah nyampe sono ke ujung situ yang sawung deli itu udah nyampe udah nyampe berarti ini istilahnya kayak pulau berarti kesel muter sentar kesel nanya katanya ini mulau jadi pulau pulau berarti bener sih kan tak tak muter somam muternya berarti dikelilingi ini pekari ciberang kan beneran ciberang kalaupun air ternaik berarti ini jadi pulau kalau misalkan memandi di sumurnya di sono di sono di bawa di kampung itu berarti bawa pakai itu bawa pakai kompan kompan itu yang gede yang itu buat mandi sama masak juga gitu buat mandi sama masak juga mandi mandi buat masak doang buat masak doang ini bikin rumah ini berapa lama segini ada seminggu lebih soalnya banyak ditinggalin apalagi sendirian lagi sendirian ngambil ini ngambil itu enggak ada bahannya dikasih kesehatan amin Pak Andi Pak Andi kan disini udah hampir 119 lebih kurang lebih ini kalau misalkan pernah enggak Pak Andi lagi tidur ada hewan apa uler apa pernah enggak pernah nemu takutnya kan namanya lagi di hutan Pak ya kalau ini kan suka ada uler jangan di hutan Pak di rumah saya aja di kampung uler bisa masuk di hutan kita kan enggak tahu belum pernah Pak belum pernah belum pernah kalau misalkan ini apa namanya yang babi hutan babi hutan emang ada ada ke sana ke sana ke sana ke lembangan Bapak Isa di Lebak yang di sana ke bawah ke bawah babi hutan banyak itu babinya ada ada 15 tapi anehnya itu enggak 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 ngejar orang cuma lewat doang di berarti kebanyakan babi turing di bawah bawah sawah sawah oh berarti turun enggak di hutan enggak di sini enggak belum pernah ternyata ya guys berarti di daerah sini ada babi hutan ya babi segede apa kambing segede kambing ada ininya enggak apa tanduk belum ada berarti beri juga ya tapi enggak ini enggak menerkam orang yang enggak campur aja sama anaknya gitu berarti ini kayak gerombolan gitu gerombolan itu lari enggak kadang kalau ketemu ya lari berarti kalau ketemu manusia dia lari lari enggak kalau ketemu manusia takutnya ngejar enggak enggak berarti dia takut masih takut masih takut sebenarnya kita kalau ketemu mereka juga takut sebenarnya kan takut ngejar ternyata dia yang kabur berarti oh berarti pandi waktu masih tinggal di rumah yang dulu itu masih datang ini yang pocong itu pindah kesini itu udah enggak ada gangguan yang biasa biasa itu kesini juga enggak ada enggak enggak ada di sana tapi semenjak tinggal di sini kalau malam aman 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 selamat di sini aman bu enggak ada yang loncat lagi bu enggak ada waktu waktu di Sonoma masih ada hari tiap hari ada tapi ada kan tetap ada tetap ada oh jadi kayaknya enggak bisa kesini karena licin kayaknya bu karena licin dia nanya nggak bisa dia jalannya licin sekut sama air nyebrang basah dia baju nggak ada ganti bajunya iya punya ganti seperti pindah kesini itu udah hampir kurang lebih satu bulan disini alhamdulillah disini aman 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 tapi ada takutnya ini udah bukan tanah pribadi lagi iya sih punya negara takutnya situ doang jadi mungkin pandai takutnya kalau takutnya merasa diusir takutnya takutnya kan ini kan zona merah istilahnya emang kenalan dari pemerintah kan emang enggak boleh enggak boleh diisi tapi kalau misalkan sebelum ada sebelum disuruh pindah mungkin ya mau gimana nanti yang mau ngomong aja sih ya ini mah Pak Andi sama Bu Is dan keluarga itu moga moga sih ada rejeki lah kedepannya saya juga hanya bisa menduakan buat temen-temen subscriber juga silahkan komen di bawah moga moga Pak Andi ini diberi rejeki yang lancar lah gitu kedepannya juga moga-moga ada rejeki lebih jadi bisa pindah dan buat rumah di tempat yang lebih rame semoga kedepannya Pak Andi ada rejeki lebih dan bisa cepat pindah juga karena ketakutan Pak Andi kan disini namanya juga tanah pemerintah udah dibeli sama pemerintah jadi ada was-wasan juga Pak Andi takutnya disuruh pergi disuruh pergi sama pemerintah setempat laun-laun kan pasti ter ada oke Pak Andi terima kasih ya Pak Andi untuk ngobrol-ngobrolnya dan mohon maaf ya Pak Andi jika ada kata-kata yang salah oke jadi buat teman-teman terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa like komen dan share video ini ke teman-teman semoga video ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke Pak Andi harapan kedepannya gimana saya harapkan kedepannya ya mau pindah dari sini kalau ada rejeki nantinya ingin punya rumah sendiri lah ya punya rumah sendiri niatnya Pak Andi kalau misalkan ada rejeki entah itu dari mana asalnya mau mau pindah ke daerah mana paling di atas itu masih banyak tanah kosong masih banyak iya betul masih karena kan kemarin teman-teman kalau misalkan lihat video saya kemarin kalau musim hujan kesini itu gak bisa lewat gak bisa lewat motor saya ngegolosor kemarin gak bisa lewat sama sekali bahan pun gak bisa muter itu itu semuanya kesusahan kalau musim hujan ini udah mungkin udah mau masuk musim hujan oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh